Rente tonpong datang suara mengejutkan, tapi bukan datang dari granat tangan ataupun mortir yang dilepaskan oleh musuh. Ledakan-ledakan itu muncul menakutkan, membakar, membinasakan. Ternyata datang dari tabung-tabung hijau gas LPG, pengganti energi kompor biasa. Terasa kita makin naik dalam tarap kehidupan, semakin baik karena bagaimanapun polusi dengan menggunakan gas, semakin rendah dan dapat ditekan dibanding kompor dengan minyak tanah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang subsidi ekonomi yang bisa diirit demi mengisi sisi-sisi lain dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dimimpikan? Bukan itu yang menjadi kenyataan. Justru korban berjatuhan. Mengapa? Itu pertanyaan. Seribu dali telah diungkapkan. Satu kata yang kemudian bisa dipahami. Ternyata banyak regulator yang dipasang pada gas tak memenuhi standar nasional Indonesia. Maka yang bertanggung jawab menghardik, menuding sang salah, yaitu produk-produk yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Tetapi tampaknya yang menghardik lupa diri. Mereka lupa bahwa ada pelanggaran terhadap standar, yaitu tidak memenuhi standar pengawasan sehingga barang palsu berkeliaran. Belum lagi, ada aspek lain. Tidak ada standar penindakan hukum terhadap yang melakukan kesalahan sehingga tampaknya sepertinya semuanya hanya mainan. Ini hanya bicara uang dan barang palsu. Nyawa terabaikan. Bayangkan, ketika hidup tanpa standar nilai, mau apa? Tapi kalau hidup hanya menempatkan satu sisi standar nilai di dalam produk, tetapi tidak ada standar nilai dalam pengawasan dan tidak ada standar nilai dalam penindakan, mau kemana? Semoga Anda dan saya bijak menjadi anak bangsa untuk membangun standar yang pas untuk kita semua. Bersama saya, Bigman Sirahit. Terima kasih telah menonton!